Terkurung dalam perut gunung jilid tiga Akan tetapi sebelum dua pemuda itu berhasil menyentuh tubuh Dewi Sri Tanjung Minyam berlah angin yang halus namun kuat sekali Beruk Tiba-tiba saja kakak beradik seperguruan ini bertuburkan keras Kepala mereka saling beradu, dan akibatnya kepala mereka Mendadak pening, pandang macu gelap dan sakitnya bukan main Aduh, mereka memekik hampir berbareng Kemudian terhuyung sambil mendekap kepala masing-masing yang seperti pecah Kelintung waluh terbelalak kaget berbareng keheranan Tetapi belum juga hilang rasa kaget dan herannya Tiba-tiba muncullah di samping Dewi Sri Tanjung yang sudah tertidur itu Seorang kakek bertubuh tinggi besar Entah berumur berapakah kakek ini memang sulit ditaksir Kumis dan jenggotnya sudah putih semua seperti perak Membuktikan memang sudah amat tua Mungkin umur kakek ini sudah lebih 75 tahun Tetapi sekalipun rambutnya sudah putih Tubuh kakek ini masih gagah Kulit tubuhnya masih belum berkeriput Sinar matanya menunjukkan wataknya yang sabar, agung dan berwibawa Akan tetapi metu kakek ini, siapapun yang bertatap pandang akan cepat mengalihkan pandang matanya Sebab sepasang metu itu bersinar tajam sekali dan mengandung pengaruh yang mujizat Siapa kau, bentak Kelintung waluh Matanya mendelik, tetapi ketika bertatap pandang dengan kakek itu, Kelintung waluh menjadi kaget Hem, Kelintung waluh Tentu saja engkau tidak kenal aku tapi sebaliknya aku tetap masih mengenal kau Hal ini tidak mengheran Kan, karena namamu memang amat termasyur dan menggetarkan penjuru jagad Sahut kakek ini dengan nada memuji di samping merendahkan diri Hehehehe, aku tidak membutuhkan pujianmu Hardik Kelintung waluh Lekas katakanlah siapa kau dan apapun maksudmu mengganggu urusan kami Pada saat itu muncullah kemudian dua orang muda, seorang laki-laki dan perempuan Mereka ini kemudian berdiri di belakang kakek itu, namun mereka seperti tidak peduli kepada Kelintung waluh dan muridnya Perhatian Mirka malah tertujuk kepada Dewi Sri Tanjung Si gadis tak kuasa menahan diri lalu menyentuh kakek itu dan berkata Kakek, bangunkanlah daulu gadis itu Kasihan dia tidur di tanah dan pakaiannya kotor Kakek itu tersenyum, jawabnya, biarkan dulu dia tidur dan mengasuh Hanya jaga sajalah agar tidak seorang pun berani mengganggu Kemudian kakek ini menatap kembali kepada Kelintung waluh Jawabnya, hem, karena kau mendesak Biarlah sekarang aku memperkenalkan namaku dan juga dua bocah ini Tetapi tentu saja namaku tidak mempunyai arti apa-apa bagi dirimu yang terkenal Sakti Mandraguna Ya, aku ini hanya seorang petani dari desa Kepakisan, Kediri Dan kemudian orang menjadi terbiasa menyebut diriku ini dengan nama Mpu Kepakisan Hingga kemudian nama ini lalu kupakai sampai sekarang Hem, ada pun dua bocah ini yang laki-laki bernama Rangga Pramana Bocah ini juga tidak mempunyai arti apa-apa pula bagi tiap orang Namun ayahnya adalah Mahapatih Majapahit bernama Gajah Mada Sedang bocah perempuan ini tidak lain adalah cucuku Senin Diri bernama Ratih Kata-kata ini diucapkan oleh kakek itu perlahan dan jelas Agaknya mempunyai maksud agar sekali menerangkan, sudah cukup Akan tetapi walaupun keterangan ini diberikan secara perlahan Sudah menyebabkan kelintung walau kaget setengah mati seperti disambar oleh petir Karena nama Mpu Kepakisan amat termasyur dan dihormati oleh setiap orang Sebagai tokoh sakti pada zaman kini Dan sekalipun rumahnya di Kepakisan Kediri Yang cukup jauh dengan ibu kota Majapahit Namun telah dikenal orang sebagai salah seorang pembantu Gajah Mada yang setia Dan termasuk pula sebagai seorang yang banyak jasanya bagi Majapahit Tetapi sekalipun Kelintung Walau kaget Ia berusaha menutupi perasaannya dengan ketawanya yang terkekeh Hehehehe, sungguh mujur hari ini aku dapat berhadapan dengan Mpu Kepakisan yang terkenal sakti Mandraguna Maka terimalah hormat dari Kelintung Walau Dan benar juga Kelintung Walau sudah ngapuran Chang, menempatkan dua telapak tangan Di depan perut, sambil membungkuk seperti lazimnya seorang memberi hormat Sekalipun tampaknya Kelintung Walau memberikan hormatnya Tetapi sebenarnya hormat yang ia berikan ini adalah lain Dan hanya Mpu Kepakisan sendiri yang tahu dan merasakan Sebab setelah Kelintung Walau membungkuk Segera menyambarlah tenaga yang tidak tampak telah menyerang ke arah Mpu Kepakisan Mpu Kepakisan sadar sedang dicoba orang Karena itu ia pun cepat berbuat sama Seperti memberikan hormat kepada Kelintung Walau Yang terjadi kemudian menyebabkan orang heran berbareng kaget Sebab tahu-tahu terdengarlah keluhan Kelintung Walau sambil terhuyung mundur tiga langkah ke belakang Kelintung Walau sudah berusaha menekan darah yang bergolak dalam tubuhnya Namun tidak juga berhasil Dan tahu-tahu, segumpal darah sudah meloncat dari mulut Dan dari kenyataan ini membuktikan Dalam segebrakan mengadu tenaga sakti Kelintung Walau kalah Ia sudah menderita luka dalam, sekalipun tidak parah Namun peristiwa ini tidak menyebabkan Kelintung Walau menjadi gentar maupun khawatir Sebab ia mempunyai ajinet terlaluyuk yang akan dapat mengalahkan lawan dengan gampang Sekarang setelah sadar dirinya berhadapan dengan kakek sakti Maka sepasang matanya minatap tajam kepada Mpu Kepakisan dan sejenak Kemudian terdengar suaranya yang halus Hai Mpu Kepakisan perjalanan dari Kediri sampai kemari adalah cukup jauh Hayo sekarang mengasolah, dan tidur Ketika itu Rangga Pramana dan Ratih justru, ikut memandang ke arah Kelintung Walau Akibatnya dua orang muda ini menjadi terpengaruh Mendadak saja mereka merasakan kelelahan dan menguap serta ingin tidur Namun tiba-tiba pengaruh aneh itu terusir lagi ketika terdengar Mpu Kepakisan berkata halus Hem, Kelintung Walau Tipu Musliatmu hanya permainan bocah ingusan saja Anak, kau bangunlah Jangan tidur di sembarang tempat Rangga Pramana dan Ratih hilang rasa kantuknya, kembali seperti semula Adapun Dewi Seri Tanjung yang sejak tadi tidur sudah membuka mata Mengucap matu itu dengan punggung telapak tangannya Kemudian gadis ini nampak kaget ketika mendapatkan dirinya berbaring di atas tanah berdebu Ia cepat melompat bangkit, lalu ia menebarkan matanya ke sekeliling Gadis ini keheranan melihat hadirnya seorang kakek dan dua orang muda yang belum ia kenal Kenapa aku, Desis Dewi Seri Tanjung seperti ditujukan kepada diri sendiri Anak, kau telah ditipu orang, sahut mpu kepakisan sekalipun tidak ditanya Mendengar jawaban kakek yang belum ia kenal itu, tetapi ia sadar sudah ditolong dan diselamatkan jiwanya Sepasang matu gadis ini minyala Teringatlah kemudian apa yang tadi terjadi Dirinya dihadang dua orang muda dan kemudian berkelahi Ia berhasil mematahkan senjata lawan, tetapi segera muncul seorang kakek tanpa baju dan menyusul menyuruh dirinya agar tidur Teringat semua itu, mendadak saja gadis ini marah Ia memungut pedang pusakanya yang menggeletak di tanah yang tadi lepas dari tangan di luar kemauannya Setelah pedang di tangan Dewi Seri Tanjung segera melompat dan menerjang ke arah Damar Seto dan Gunapraya sambil mementak nyaring Manusia busuk, mampuslah Ia, kelintung walu menggerakkan tangannya menampar dengan maksud melindungi keselamatan muridnya Akan tetapi tiba-tiba Mpu Kepakisan menggangkat tangan pula mendorong ke arah Kelintung walu sambil berkata halus Biarkan yang muda berhadapan dengan yang muda Apakah kau tidak malu mengganggu orang muda? Dorongan Mpu Kepakisan itu menerbitkan angin yang halus tetapi kuat sekali Kelintung walu terpaksa harus mengurungkan maksudnya melindungi muridnya Sebab apabila tidak, dirinya sendiri dalam bahaya Maka tamparannya kemudian ia alihkan untuk menangkis dorongan Mpu Kepakisan Ah tanda seru Kelintung walu berteriak tertahan lalu mengeluh Disusul oleh tubuhnya yang terhuyung mundur tiga langkah Sedang Mpu Kepakisan Masih tetap berdiri di tempatnya Dalam gebrakan mengadu tenaga sakti ini jelas Kelintung walu masih berada jauh di bawah Mpu Kepakisan Damar Seto dan Gunapraya yang terancam keselamatannya akibat terjangan Dewi Seri Tanjung telah berlompatan mundur Kemudian mereka menggunakan senjata sumpitan untuk memelidikan peluru tanah liat yang beracun Akan tetapi Dewi Seri Tanjung waspada Ia sudah memutarkan pedangnya guna melindungi diri dari serangan sumpitan itu Dan akibatnya peluru dari sumpitan berjatuhan terbentur benteng pedang Malah kemudian kakak beradik seperguruan ini harus sibuk berlompatan ke sana dan kemari dalam usaha menghindari sambaran pedang si gadis yang makin lama tambah berbahaya Mereka kemudian menjadi kebingungan sendiri karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk mengisi peluru sumpitan dan memidik Ketika itu Ratih sudah akan maju dan membantu Dewi Seri Tanjung Gadis ini penasaran dan merasa tidak tega melihat Dewi Seri Tanjung harus melayani dua orang lawan Maka ia bermaksud untuk membantu menghajar dua pemuda itu Akan tetapi maksudnya ini terhalang, Karwina dicegah oleh mpuk kepakisan Ratih, biarkan dia memuaskan penasarannya Percayalah, sekalipun dikeroyok dua, gadis itu tidak bakal kalah Ratih Tetapi tanganku terasa gatal, kek, ujar Hehehehe, bagian manakah yang Gatal Garuklah Rasa gatal itu pasti hilang, mpuk kepakisan berkelakar Ratih cemberut oleh gandaan kakeknya ini Namun demikiannya seorang cucu Cucu bagi mpuk kepakisan, sebenarnya adalah murid, yang patuh kepada kakeknya, gurunya Maka kemudian gadis ini hanya berdiri Tetapi sekalipun demikian sepasang metu gadis ini tak pernah berkedip mi mandang mereka yang berkelahi Tadi ketika damar seto maupun guna praya bersenjata saja, mereka tak mampu mi layani sambaran pedang gadis ini Apapula sekarang, mereka hanya tinggal mempunyai senjata sumpitan Maka mereka menjadi sibuk bukan main Mereka tidak sempat memidik lagi, padahal apabila sumpitan itu sampai terbentur oleh pedang akan segera wancur Karena itu dalam usaha mereka menyelamatkan diri, tidak ada jalan lagi kecuali menggunakan kecepatan mereka bergerak Makin lama sinar biru dari pedang pusaka Tunggul Wuhing bergulung-gulung menguasai arna perkelahian Dan sinar yang bergulung-gulung itu menerbitkan angin halus, tetapi kuat sekali Sinar biru itu membungkus tubuh Dewi Sri Tanjung di samping mengurung ruang gerak lawan Hal ini membuat kedudukan guna praya Dan damar seto semakin menjadi sulit Dalam menghadapi kesulitan dan dalam usaha mempertahankan nyawa ini, tiba-tiba saja mereka berubah ganas Tering-tering terang-terang terdengar suara yang nyaring berturut-turut Sebab damar seto dan guna praya telah membelah diri dengan menyumbitkan senjata rahasia, berujuk paku beracun Namun sungguh sayang, serangan senjata rahasia ini hanya sia-sia belaka Tidak sebatang paku pun yang berhasil menembus benteng pedang, karena semua tertangkis dan runtuh di tanah Boom, mendadak terdengar suara yang tidak demikian keras Namun ledakan ini menerbitkan asap hitam yang amat tebal dan keadaan di tempat itu menjadi gelap Ledakan yang mengepulkan asap hitam dan tebal ini, berasal dari sebuah benda yang telah dibanting oleh kelintung waluh Lindungi diri dan pejamkan mata Suara halus ini, diucapkan oleh mpu kepakisan, guna memperingatkan kepada mereka yang muda Peringatan mpu kepakisan ini memang tepat sekali Asap hitam tersebut mengandung racun yang dapat membuat mpu orang seperti miah nangis Karena mengucurkan air mpu terus-menerus Dan bukan hanya itu saja pengaruh asap hitam dari ledakan ini, tetapi justru lebih jahat Lagi Sebab mpu yang sudah kemasukan asap item ini, apabila tidak mendapatkan obat pemunahnya Dalam waktu sehari saja akan menjadi parah Air matu yang keluar akan berubah menjadi darah, lalu berakibat terjadinya kebutaan dan lumpuh Jadi memang amat ganaslah akibat dari racun ini Orang akan menjadi cacat seumur heidup Mpu kepakisan tidak hanya tinggal dia melihat asap hitam berbahaya itu Dua tangannya kemudian bergerak bergantian dan mendorong Angin yang habis segera menyambar dari telapak tangan ke arah asap yang tebal dan hitam itu Akan tetapi setelah asap hitam dan tebal itu tersinkir pergi Maka terbelalaklah metodewi Sri Tanjung, rangga permana maupun ratih Sedang yang tidak tampak heran hanya mpu kepakisan sendiri Karena secara tiba-tiba kelintung waluh dan dua orang muridnya itu sekarang telah lenyap tanpa bekas Itulah perwujudan bahaya yang telah aku katakan tadi kepada kamu Mpu kepakisan berkata halus ditujukan kepada ratih dan rangga permana Dan itu pula sebabnya aku tak dapat membiarkan orang-orang muda yang belum kenal bahaya datang ke tempat ini Dalam hal ilmu kesaktian, kelintung waluh tidak perlu ditakuti Akan tetapi tipu muslihat dan ilmu sihirnya maupun segala macam racunnya amat berbahaya bagi setiap orang Dan itu pula sebabnya, rangga permana, ketika ayahmu mengutus sepa Sukan prajurit terpilih kemari, menemui kegagalan Sebab mereka semua tidak kuasa melawan pengaruh ilmu sihir kelintung waluh yang disebut Ajinetra Luyup itu Dewi Sri Tanjung yang sudah menyimpan kembali pedangnya Dan mendengar pula penjelasan kakek itu, tanpa kerasa sudah berseru tertahan Oh kalau demikian aku tadi sudah terpengaruh oleh ilmu sihir itu, sehingga aku tertidur di luar kehendaku Empu kepatisan ketawa sejuk, jawabnya, kau benar, nak, hampir celaka oleh pengaruh ilmu sihir kelintung waluh Masih untung pada saat yang tepat aku tiba di tempat ini sehingga kau bisa terhindar dari bahaya Merasa dirinya sudah diselamatkan orang, tiba-tiba saja Dewi Sri Tanjung menjatuhkan diri berlutut memberi hormat Akan tetap impu kepatisan segera menggerakkan tangannya, menampar perlahan ke depan Angin yang halus menyambar ke arah Dewi Sri Tanjung, kemudian di luar kehendak gadis ini sendiri, tubuhnya telah terangkat berdiri Anak, engkau tidak perlu berlutut macam itu di depanku Dewi Sri Tanjung menundukan muka Ia sadar, kakek sederhana ini seorang kakek sakti mandraguna Terbukti kakek ini dapat melawan pengaruh ilmu sihir kelintung waluh dan dapat menyelamatkan dirinya dari bahaya Kakek, aku yang muda bernama Dewi Sri Tanjung, katanya dengan sikap menghormat Atas pertolongan kakek yang telah menyelamatkan nyawaku, tiada lain aku hanya dapat mengucapkan terima kasih Hehehe, kakek ini ketawa sejuk Hanya secara kebetulan saja aku datang di tempat ini dan berhasil menyelamatkan engkau dari bahaya Tetapi sebenarnya semua itu adalah cermin dari pertolongan Dewata yang agung, yang melalui diriku Ia berhenti sejenak, lalu, orang menyebet aku dengan namampu kepakisan Ada pun bocah laki-laki ini, namanya Rangga Pramana dan bocah perempuan yang sebaya kau ini adalah cucuku bernama Ratih Tiga orang muda itu saling mengangguk memberi hormat Tetapi Ratih yang sejak tadi sudah ingin bertanya sudah mendahului bertanya kepada kakeknya Kakek, aku heran sekali Kenapa tiba-tiba saja tiga orang tadi lenyap tanpa bekas Semua itu takkan menyebabkan orang heran Apabila tahu rahasianya, empu kepakisan menerangkan Mereka bukannya bisa menghilang Tetapi yang jelas mereka sudah melarikan diri lewat jalan rahasia Dan dengan demikian pula menjadi jelas Di sekitar tempat ini banyak terdapat jalan rahasia di bawah tanah Hem, justru oleh kepandaian Kelintung Walu seperti ini Sebabnya Gajah Mada sulit menghancurkannya Kita tahu bahwa setiap pemberontakan yang terjadi Selalu dapat dibasmi dalam waktu singkat Tetapi sebaliknya Kelintung Walu mempunyai kekuatan luar biasa Sekalipun dia tidak punya prajurit Tetapi kalau aku gampang, Ratih berpendapat Gampang, Rangga Pramana kaget Apakah yang akan kau lakukan? Bakar saja tempat ini Dan sekalipun mereka menyembunyikan diri di dalam tanah Mereka tetap akan mampus juga Heheheheh, empu kepakisan terkekeh Itu merupakan tindakan yang tidak bijaksana, Ratih Dan sudah tentu Nekmas Gajah Mada takkan mau berbuat seperti itu Sebab dengan membakar pinggang Kelut ini Berarti akan menimbulkan malapetaka yang hebat Dan akan merugikan negara maupun para kewula Majapahit sendiri Apakah sebabnya Ratih tertarik? Begini Ratih Hutan yang rusak, lebih-lebih terbakar atau dibakar Akan menyebabkan tanah di sini menjadi gundul Yang akibatnya akan menimbulkan malapetaka hebat Sebab akibatnya pada saat datangnya musim kering Akan banyak sumber air yang kering dan tidak dapat memberikan airnya lagi Dan dengan begitu para golongan petani takkan dapat mengerjakan sawah maupun tanahnya yang lain Dan kemudian akan menimbulkan kekurangan hasil bumi Dan kebutuhan pokok hidup yang berujud beras maupun bahan makanan yang lain Akibatnya harga akan melonjak tinggi Padahal mahalnya harga kebutuhan hidup Akan banyak menimbulkan gengguan keamanan Empu kepatisan berhenti dan mengambil nafas Sejenak kemudian ia baru meneruskan Cucuku, sebaliknya apabila pada musim penghujan Malapetaka yang timbul tidak kurang bahayanya pula Sebab air hujan itu takkan dapat meresap ke dalam tanah Oleh karena tidak ada pohon besar yang dapat menahan air hujan itu Sebagai akibatnya pula, hujan itu akan menyebabkan tanah longsor di sana-sini dan menyebabkan timbulannya banjir besar Akibatnya air akan melanda dan merusakkan sawah, desa maupun ladang Timbulnya banjir akan menyebabkan para kawula semakin menderita pula Kakek ini berhenti lagi dan mencari kesan Ketika melihat Rangga Pramana maupun Ratih tidak membuka mulut Ia meneruskan, jadi, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan akan sama Akibatnya, kaulah menderita Semua itu sebagai akibat rusaknya hutan, gundulnya gunung maupun bukit Akan menimbulkan bahaya dan akibat yang merugikan kita semua Ratih, itulah sebabnya hutan dan pegunungan itu harus dijaga Kelestariannya jangan sampai menjadi rusak Dua orang muda itu tidak membukamu Lut Dan kesempatan ini digunakan oleh Mpu Kepakisan untuk meneruskan nasihatnya Mengingat itu semua, maka anak Mas Gajah Mada selalu bertindak bijaksana Ia banyak memberikan contoh dan banyak pula memberi nasihat kepada para kaula Sedang tujuannya yang utama dalam usaha guna membangun Majapahit menjadi kerajaan yang kuat dan sentosa Tetapi kek, dengan lenyapnya mereka lewat jalan rahasia Berarti tugas kakek sekarang ini gagal juga Ratih menjadi masgul, kakek tidak bedanya yang lain Belum pula dapat menggalahkan kelintung waluh yang jahat itu Mpu Kepakisan menghala nafas dalam ya Tetapi apa harus dikata, kalau memang harus terjadi seperti ini Untuk beberapa saat lamanya mereka tidak ada yang membuka mulut Sekarang perhatian mereka semua tertuju kepada persoalan kelintung waluh Namun tiba-tiba Mpu Kepakisan segera teringat kepada Dewi Sri Tanjung yang tadi hampir celaka di tangan kelintung waluh Ia kemudian memandang gadis itu sambil bertanya Anak, apakah sebabnya engkau datang ke tempat ini? Apakah engkau memang belum tahu gunung kelut ini merupakan wilayah berbahaya oleh sepak terjang kelintung waluh yang jahat itu? Ya, aku memang belum luas pengalaman Dan aku yang muda memang tidak tahu Tempat ini amat berbahaya Saya ingin dan tertarik untuk melihat dari dekat Tentang gunung yang mengeluarkan asap itu Saya ingin tahu, apakah sebabnya gunung itu bisa mengeluarkan asap terus-menerus Ah, koma tiga orang ini berseru tertahan hampir bersamaan Tak mengherankan apabila mereka menjadi kaget Justru apa yang dilakukan gadis ini amat berbahaya Anak, apakah engkau tidak tahu gunung yang mengeluarkan asap itu amat berbahaya Sebab orang takkan dapat mendekati Ah, apakah sebabnya, Dewi Sri Tanjung kaget Sebab gunung yang mengeluarkan asap itu amat panas apabila lubang asapnya didekati Dan bukan hanya itu, mungkin siapapun malah takkan tahan oleh bau belerang yang menyengat hidung dan orang bisa direnggut maut Ihaha, apakah sebabnya Karena asap itu di samping panas, juga bau belerang menyengat hidung, menyebabkan sesak nafas Tetapi apakah sebabnya asap itu berbau belerang? Karena di dalam perut gunung berapi itu terdapat banyak belerang Ah, terima kasih kek atas petunjukmu Untung aku belum sampai ke puncak gunung itu Apakah engkau hanya seorang diri? Benar Hem, nak, engkau bocah perempuan Mengapa sebabnya kau terlalu berani berkelana seorang diri? Pertanyaan ini mengingatkan keadaan dirinya dan menyebabkan ia mendadak sedih Kemudian ia teringat kepada nasibnya yang sudah tidak mempunyai ibu lagi Namun perasaan ini cepat-cepat ia tekan Ia tidak menginginkan orang tahu akan asal-usul dan keadaannya Untuk itu maka kemudian gadis ini membohong Ya, aku memang sengaja berkelana seorang diri untuk mencari pengalaman Bahaya-bahaya yang ku hadapi akan selalu aku hadapi dengan senang hati Justru timbulannya bahaya itu malah akan memperkaya pengalaman Ahaha, adik terlalu berani Ratih memberikan pendapatnya gadis muda lagi cantik seperti kau ini Akan memancing dan merangsang kepada orang lain untuk berbuat tidak baik Terima kasih atas peringatanmu Akan tetapi aku percaya Dewata yang agung akan selalu melindungi hambanya yang tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan jahat Buktinya, dalam perjalananku sekarang ini Sekalipun dalam keadaan bahaya selalu mendapatkan pertolongan orang lain sebagai utusan dewata Hehehe, mpu kepakisan terkekeh Diam-diam kakek ini kagum akan kekerasan hati Dan keberaniannya Aku kagum akan keberanianmu, nak Mpu kepakisan memuji Ya, manusia yang hidup di dunia ini memang kesulitan yang dihadapi akan menjadi guru dan pengalaman hidup seseorang Mudah-mudahan pula apa yang engkau citakan ini dikabulkan dewata yang agung Tetapi kalau boleh aku ingin bertanya, siapakah orang tuamu, tempat tinggalmu dan juga gurumu Hem, Dewi Sri Tanjung menghela nafas Tidak urung terasa perih juga hatinya, mendapat pertanyaan seperti ini Namun dia sudah memutuskan takkan membuka rahasia hidupnya kepada sembarang orang Kakek, jawabnya, aku sudah sebateng kera Aku tidak berayah dan tidak beribu lagi Sejak kecil kakekku yang memungut dan mirawat diriku Karena itulah aku tidak mempunyai guru, karena sejak kecil kakek sendirilah yang mendidiku Apakah kakekmu itu, si pemilik pedang? Itu? Benar Mengapa? Hahaha, kakek dan gurumu adalah Ki ageng tunjung biru? Bukan Dewi Sri Tanjung melengak kaget mendengar dugaan pu kepakisan yang tepat ini Maka tidak tercegah lagi Dewi Sri Tanjung mengangguk Benar Tetapi bagaimanakah sebabnya kakek dapat menduga setepat itu? Hehehehe, di dunia ini hanya seorang saja pemilik pedang pusaka tunggululang yang sekarang dalam tanganmu itu Ki ageng tunjung biru Sungguh kebetulan sekali pertemuan yang tidak terduga ini Nak, karena kau orang kita sendiri, maka tahukah engkau akan hubungan antara ki ageng tunjung biru dengan Mahapatih Gajah Mada? Saudara seperguruan Benar Sekalipun usia ki ageng tunjung biru dengan Mahapatih Gajah Mada terpaut jauh Oleh karena itu antara engkau dan Rangga Pramana ini masih mempunyai pula hubungan perguruan Sebab dia ini adalah Putra Mahapatih Gajah Mada Ah, Dewi Sri Tanjung berseru tertahun Ia kemudian memandang Rangga Pramana sejenak, kemudian ia menundukkan kepala Aku pernah datang ke rumah Paman Gajah Mada, ujarnya kemudian Tetapi kenapa ketika itu adi Rangga Pramana tidak tempat? Panggilan adi kepada Rangga Pramana memang tepat Sekalipun umur Rangga Pramana lebih tua dibanding dengan Dewi Sri Tanjung Karwin Rangga Pramana anak Gajah Mada Sebagai adik seperguruan ki ageng tunjung biru Benar, sahut Rangga Pramana, sebab sejak beberapa bulan ini aku tidak tinggal di Majapahit Tetapi aku tinggal di Kepakisan Pada saat tempuh Kepakisan sedang akan bi Kera, maka menyambarlah sebuah benda yang bentuknya bulat, lalu menggelinding Mereka heran berbareng curiga Lebih-lebih Dewi Sri Tanjung justru sebelum dirinya berhadapan dengan bahaya Benda bulat semacam ini pernah menyambar dirinya, disusul terdengarnya suara yang memberi peringatan Orang yang percaya kepada tahayul tentu akan beranggapan benda bulat yang dapat bergerak itu merupakan suatu keandahan dan keajaiban Tetapi Mpu Kepakisan adalah orang tua yang sudah kaya pengalaman Maka kakek ini tidak mungkin bisa tertipu Kakek ini sudah dapat menduga, tentu dalam benda bulat itu yang tampaknya seperti karung Terdapat manusia sakti mandraguna Hingga sekalipun di dalam karung dapat bergerak menurut kemauannya Karena itu kakek ini menjadi curiga, apabila dalam benda bulat itu berisi salah seorang pembantu kelintung waluh Maka ketika Rangga Pramana sudah bergerak mau mengejar, ia mencegah Jangan! Biarlah aku sendiri yang menggurus Benda itu masih menggelinding cepat sekali dan tiba-tiba terdengar suara yang dalam bulatan tersebut Tetapi jelas Hai Mpu Kepakisan! Kenapa engkau sekarang menjadi tolol? Hehehehe, apakah engkau tidak sadar sudah terancam oleh bahaya? Nah, tidak cepat pergi mengikuti aku, celakalah kalian Mpu Kepakisan terbelalak Tetapi ia sadar peringatan yang ia dengar dari dalam benda bulat itu tidak boleh ia abaikan Sebab memang tidak mustahil apabila kelintung waluh bermain curang, menyembunyikan diri dalam jalan rahasia di bawah tanah Sadar akan bahaya kakek ini dengan gugup berkata Anakku semua, lekas ikut aku, Rangga Pramana maupun Ratih Segerami Lompat dan mengikuti Mpu Kepakisan Sedang arah gerak mereka mengikuti gerakan benda bulat yang aneh dan menggelinding itu Tetapi sebaliknya Dewi Sri Tanjung agak ragu Ia mempunyai pendapat lain dan kurang percaya peringatan itu Oleh sebab itu sekalipun bergerak gadis ini mengambil arah lain dan bertentangan dengan gerakan Mpu Kepakisan Bum tanda seru Belum jauh orang-orang itu meninggalkan tempat mereka tadi tahu-tahu tanah itu amblong dan nebu mengepul tinggi Mpu Kepakisan, Rangga Pramana dan Ratih menghentikan langkah lalu membalikan tubuh Mereka terkejut dan terbelalak melihat terjadinya tanah longsur itu Ahaha, manakah bocah itu tadi? Seru kakek ini kaget sekali dan wajahnya menjadi pucat Ah, celaka Dia tentu terjebak Mari cepat kita tolong Ratih gugup dan mengajak Dari wajahnya yang pucat tampak sekali gadis ini mengkhawatirkan Dewi Sri Tanjung Tidak Jangan, Mpu Kepakisan menje Gah Kenapa Rangga Pramana eran? Hem, kakek ini menghela nafasda Lam kita sudah melihat sendiri Wilayah kelintung waluh ini penuh dengan jebakan berbahaya Ah, apakah yang akan terjadi apabila tidak muncul tokoh aneh yang menyembunyikan diri dalam karung tadi? Hem, kita semua tentu sudah masuk dalam perangkap kelintung waluh Maka jelaslah bagi kita, tokoh aneh itu sudah menyelamatkan nyawa kita dari bahaya maut Kakek ini berhenti Setelah menghela nafas lagi, terusnya, hem, terus terang aku sendiri pun tidak mengenal tempat ini secara baik Padahal keberanian tanpa perhitungan akan menimbulkan korban jiwa sia-sia Sesungguhnya aku pun tidak tega kepada Dewi Sri Tanjung Akan, tetapi apakah daya kita? Apakah nyawa dia seorang itu harus kita tambah dengan tiga nyawa lagi? Mendengar jawaban dan penjelasan Mpu Kepakisan dua orang muda ini terbungkam Mereka tidak dapat membantah kebenaran ucapan kakek ini Daerah yang penuh dengan jebakan rahasia ini memang amat berbahaya bagi orang luar Akibatnya dua orang muda ini hanya dapat menghela nafas dalam sambil memandang tempat yang tadi mereka tempati untuk berdiri Tempat itu sekarang sudah hamblong, maka mereka kemudian menduga Dewi Sri Tanjung sudah terperosok masuk ke dalam lubang jebakan itu Untuk beberapa saat lama nyampu Kepakisan juga tidak membuka mulut Ia mengamati tanah yang amblong itu sambil mengurut-urut jenggotnya yang putih Dalam usahanya mengurangi rasa sedih yang memenuhi dalam dadanya Kakek ini menyesal sekali, mengapa Dewi Sri Tanjung tidak mau percaya peringatan benda aneh yang dapat menggelinding dan berbicara itu Tiba-tiba suasana yang hening itu dipecahkan oleh pertanyaan ratih Kek, dapatkah kakek menduga, siapakah kira-kira tokoh sakti yang bersembunyi dalam karung dan telah menyelamatkan kita tadi? Entahlah, aku belum bisa menduga Namun jelas sekali tokoh itu membantu kita dan aku pun percaya, dia tokoh aneh tetapi berhati emas Ah, mungkinkah dia? Siapakah dia, Kek? Orang yang dapat bersembunyi di dalam karung, bentuknya menjadi bulat dan dapat bergerak seperti itu Siapa lagi kalau bukan puanusadwipa? Heheheheh, mendadak terdengar suara orang ketawa terkekeh nyaring Sobat, engkau memang tajam rasa di samping cerdik Sebenarnya aku tadi enggan keluar dari kantung wasiatku ini Tetapi karena engkau telah menyebut namaku, maka tidak enak rasanya apabila aku terus bersembunyi dalam kantung iwasiat Mpu Anusadwipa dan Mpu Kepakisan memang merupakan sahabat lama Maka pertemuan tidak terduga ini menyebabkan mereka gembira sekali Namun ketika tidak melihat Dewi Seri Tan Yung kakek genuk ini membelalakan matu dan menggumam Aneh, dimanakah bocah perempuan tadi? Ratih yang tadi khawatir dan menganjurkan kakeknya, gurunya, supaya menolong gadis itu sudah berteriak Dia terjebak Tolonglah dia Ya, nampaknya dia memang sudah terjebak Saudara Dewi Pa, ujar Mpu Kepakisan dengan nada sedih Coba usahakanlah pertolongan Dan aku percaya engkau telah mengenal secara baik wilayah ini Hem anak nakal itu memang selalu membuat orang repot saja Desis Mpu Anusadwipa, ahaha, celaka Gara-gara si nakal, aku harus berurusan dengan kelintung walu lagi Hem baiklah, aku akan berusaha menolong bocah itu Tetapi, Saudara Kepakisan, sebaiknya engkau dengarkan permintaanku ini Tentang apa? Sekarang pergilah secepatnya kau ke Kota Raja Majapahit Menghadaplah kau kepada Mahapatih Gajah Mada Dan beritahukanlah pemberontak sadeng yang sudah pernah dihancurkan itu Ternyata masih terdapat sisanya yang berbahaya Ah, kau tahu Lalu dimanakah sisa-sisa itu sekarang bertempat tinggal Mpu Kepakisan kaget sekali? Di sana, di sebelah selatan Gunung Malang Mereka bersembunyi dalam suatu lembah tidak jauh dari metu air Kalisanen Maka mintalah kau kepada Mpu Mada Agar segera mengerahkan pasukan terpilih, berani dan tangkas Dan sebaiknya, malah engkau pula yang memimpin pasukan itu Hem, mungkin kau bertanya, apakah sebabnya? Sebabnya adalah karena daerah itu merupakan daerah terasing dan mereka menggunakan jalan rahasia di bawah tanah Ah, tak urung Mpu Kepakisan berseru tertahan Bagaimanakah mungkin orang bisa masuk ke sana tanpa pengetahuan lengkap jalan rahasia itu? Mpu Anusadwipa terkekeh Heheheheh, tentu saja aku dapat membantu kau Mpu Anusadwipa segera mengambil selembar kain sutra dari dalam saku jubahnya Lembaran kain sutra putih ini, kemudian ia bentangkan di tanah Kemudian ternyata pada kain sutra ini sudah terlukis semacam peta Nah, dengan petunjuk ini engkau dapat Dengan mudah datang ke sana Sekarang kita berpisah dan membagi tugas Tanpa menunggu jawaban, Mpu Anusadwipa sudah melangkah pergi sonaknya Namun karena tubuhnya pendek gemuk seperti gentong maka kakek sakti ini jalannya seperti mentok dan migak miguk Hingga semua bagian tubuhnya bergerak-gerak Mpu Kepakisan memandang ke arah Mpu Anusadwipa pergi Ia menghela nafas pendek, terharu dan amat berterima kasih kepada kakek gemuk itu Tetapi karena ia sudah mengenal watak dan tabiat Mpu Anusadwipa yang memang aneh Maka kakek ini tidak berusaha mencegah kepergiannya Kemudian ia melamaikan tangan kepada Rangga Pramana dan Ratih Ia lalu mengajak dua orang muda ini secepatnya meninggalkan Gunung Kelut Mereka bergerak cepat tanpa bicara Dan benak Mpu Kepakisan agak tegang Setelah mendengar tentang masih terdapatnya sisa pemberontak sadeng itu Menurut pendapatnya, sisa pemberontak itu apabila tidak selekasnya di Basni Akan semakin sulit dihancurkan apabila sisa pemberontak sadeng ini semakin kuat Oleh karena itu terpikir oleh kakek ini untuk segera memberikan laporan kepada Mahapati Gajah Mada Tidaklah mengherankan apabila kakek ini menjadi tegang Sebab ketika membasmi pemberontak sadeng itu, dirinya ikut terjun dan mem Bantu Aditya Warman sebagai Panglima Ketika itu dirinya melawan Mpu Sadeng Sebab Mpu Sadeng seorang sakti dan mempunyai ilmu sihir yang berbahaya bagi lawan Dan berkat perlawanannya waktu itu, ia dapat mengalahkan Mpu Sadeng Hingga pemberontak sadeng itu kemudian terbasmi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!